Masukkan kaki Anda ke dalam kotak besar. Kedimuan, mengisi yang penuh cair semen. Jadi kedua tiang listrik berdaging orang sudah selesai. Ini bukan lelucon ya. Ini adalah hukuman dari gangster Jepang Kosuke. Untuk bawahan Bingo. Saat tidak sabar. Bingo memutusan berbohong untuk melindungi dirinya. Lebih baik kalau pembunuh Dela Togashi berada di sini. Dia pasti akan mencoba menyelamatkanku. Sesudah dengar kata-kata ini. Gangster gak membunuh Bingo. Jadi Anda berteman dengan pembunuh Dela Togashi. Mengapa Anda tidak mengakatan dulu? Begitu ya. Jika Anda mengantar pembunuh Dela Togashi ke sini untuk ketemu dengan saya. Nanti saya akan mengampuni Anda dan mari melarikan diri. Tidak ada pemilihan yang lain. Bingo harus setuju dengan permintaan itu. Digipsi dikatakan bahwa. Pihak yang kuat Dela ialah kemampuan menembak orang dari jarak jauh. Sampai sekarang tak orang kenal dengan dia. Untuk menlindungi jiwa. Bingo sudah datang ke kota. Untuk mengundang aktor kelas 3 yang terlupakan bernama Taiki Murata. Menyiapkan untuknya bermain sebagai pembunuh. Dan ketemu dengan gangster mafia. Untuk Taiki dan manajernya. Bercaya Bingo ialah sutradara. Bingo mencuri kamera profesional. Dan terletaknya di gedung sebarang dengan ruang kerja Kosuke. Bingo menjelaskan bahwa. Gunakan kamera tersembunyi menciptakan bahasa realistis untuk adegan. Hingga filmnya berestetika mistis. Bingo menasihati Taiki dengan hati-hati. Adegan ini tak ada skenario. Setiap kasus yang berbeda, Taiki harus bertindak sesuai. Dengan secara mengecek akting begini. Kebalikan, membuat Taiki sangat menarik. Ketika masuk ruang kerja. Dia langsung masuk ke performance mode. Wajahnya dingin. Pergi ke meja kerja gangster Kosuke. Dan duduk di meja. Semua orang di ruang ini takut banget. Pikiran Bingo kali ini akan gagal. Tetapi, Taiki mengambil pisau di meja. Memperdekat dengan lidah dan jilatnya. Setelah jilat, dia mengarahkan pisau itu langsung ke wajah bos. Dan berkata dengan suara yang jahat. Benar ya, saya ialah pembunuh Dela. Cari saya untuk apa. Saat ini, si gangster tercengang di tempat. Muncul dengan gaya yang khusus. Layak menjadi pembunuh yang bagus. Bos Kosuke memenangkan diri dan menjawab bahwa. Pembunuh Dela, halo ya. Boleh Anda jangan duduk di meja ya. Taiki berbalik untuk duduk di sofa. Satu bawahan sudah tarik tirai ke bawah. Taiki memakai mata untuk sinyal ke Bingo. Kamera sudah ditutup. Apalagi yang saya bisa akting. Bingo buru-buru menarik kembali tirai. Jadi begitu, Taiki puas. Dan lanjutkannya. Saat ini, gangster mulai menanyai Taiki. Saya tahu bahwa, bulan kemarin, ada seseorang menyewa Anda untuk membunuh saya. Tetapi kasihan, Anda sudah gagal. Dan meninggalkan bekas peluru di dinding. Dengan kata-kata ini, Bingo sudah berkeringat. Tidak berduga. Gangster Kosuke tidak hanya ingin ketemu. Tetapi juga ingin membalas dendam. Sekarang gimana? Untunglah, Taiki masih pikir ini pengaturan skenarionya. Dia lebih suka menampilan dengan secara spontan. Untuk menambahkan adegan. Pada waktu semua orang tidak pencegahan. Tiba-tiba, dia mengeluarkan pistol palsunya, melompati ke sofa. Tertangkap gangster sebagai sandera. Dengan tindak yang tidak memberi tahu dulu. Membuatkan semua orang berada di sini takut banget. Di hati mereka pikir. Ini pasti pembunuh yang bagus. Ketika bawahan-bawahan kurang tahu gimana. Tiba-tiba Taiki mendorong bos Kasuke, dan berlari ke jendela. Dia berbalik dengan secara spektakuler. Dan langsung melompat ke bawah. Semua orang disikaget. Buru-buru ke sana untuk melihat. Tiba-tiba Taiki sudah terbang kembali. Semua orang pikiran dia bisa melayang. Ketika ke jendela mereka sudah tahu bahwa. Jadi gitu dari manajer Taiki. Telah menyiapkan tempat tidur trampolin di bawah ini. Bingo buru-buru berlari ke bawah dan menanyai Taiki. Kenapa anda tambah adegan begitu? Belum kehabisan kata. Bawahan bos datang dan undang mereka ke atas. Bingo berbicara dengan Taiki. Adegan tadi harus bermain satu kali lagi. Taiki bermain peran segera. Dia masuk ruang kerja. Dia satu kali lagi dukup di meja dan jilat pisau. Kali ini, gangster tidak mengerti. Dia bertanya bawahan dengan curiga. Apakah itu ilusi saya? Saya merasa. Tindak-tindak ini saya sudah dikenalkan. Tidak sabar untuk menunggu Taiki menyelesaikan dialognya. Bawahan bos tiba-tiba mengangkat senjata untuk mengancam. Dan meminta dia mengambil pistol di celenanya. Dalam hati Taiki pikir. Hanya momen yang pendek. Skenarionya sudah diganti. Dia terpaksa mengikuti skenarionya dan serahkan pistol. Saat ini, bos baru tahui. Tadi pistol yang digunakan Taiki untuk mengancamnya. Ialah pistol palsu. Jadi di hatinya. Mengagumi keberanian pembunuh Dela. Dia mengundangkan Taiki untuk ikut tim. Tetapi Taiki berkira. Permainannya adalah pembunuh bagus. Sehingga tidak bisa mengikuti tim ini. Jadi dia selalu menolak. Bos lihat. Orang ini tidak menyerah. Langsung menerimakan bawahannya menembak. Saat Taiki. Nanti menjadi Stella yang hidup. Bingo buru-buru memasuki ruang. Dan berteriak keras. Cuk. Semua gangster di ruang ini membeku. Semua orang masih belum paham apa yang terjadi. Bingo mendorong Taiki keluar tangga. Dia terpaksa ikut tim. Jika tidak. Pembunuh Dela akan dibunuh. Agedan selanjutnya gimana? Taiki sudah mendengar. Segera mengerti. Jadi begitu ya. Maaf ya kerana saya tidak memirikan itu. Bingo berkata bahwa. Tidak apa-apa. Kita kembali adegan tadi. Kali ini, Taiki masuk ruang. Satu kali lagi, dia duduk di meja gangster. Dan memperdekat pisau di mulut. Kali ini gangster tidak tahan lagi. Saya berkata dengan pembunuh Dela. Jika Anda sungguh suka pisau ini. Saya akan memberi untuk Anda. Taiki berkata. Iya, saya ialah pembunuh Dela. Mencari saya untuk apa. Inilah pengkenalan diri ketiga. Langsung buat gangster menghilang kesabaran. Lelaki ini. Lupakan dengan cepat. Kenapa Anda berulang-ulang kata dari awalnya. Tadi saya bertanya Anda. Anda akan setuju ikut ke tim saya tidak? Setelah didesak oleh Bingo. Taiki langsung setuju masuk tim ini. Dan begitu, gangster mengizin mereka pergi. Bingo dan Taiki ke hotel untuk istirahat. Dan menunggu adegan baru. Pada malam hari itu. Bawahan dari bos Kosuke. Sudah langsung ke hotel. Dan jembut Taiki. Ini sebenarnya adalah penjualan senjata. Tetapi Taiki pikir bahwa nanti bermain adegan pada malam. Dan berhias diri di mobil. Membuatkan bawahan bos kaget. Pikirannya perhiasan ialah hobi pempunuh. Ketika sampai tempat penjualan. Taiki diambil semua. Senjata dalam koper keluar. Dia merasa aktingnya sangat bagus. Dengan sekoper kosong, dia bisa menunjukkan seperti kerasaan membawanya yang berat. Dua pihak penjualan, satu tangan ambil uang, satu tangan ambil barang. Ketika pembeli menyadari tidak ada apa-apa di dalam koper. Mereka serega angkat spitol dan menembak. Taiki dan bawahan buru-buru melarikan diri. Di jalan, koper uang itu terkena peluru hingga membuka. Saat ini, bawahan baru tahu bahwa mereka sudah pakai uang palsu untuk penjualan. Dia berterima kasih Taiki karena tahu masa depan. Awalnya mengeluarkan barang di koper. Jika tidak, kali ini kerugiannya berat. Taiki mengambil pistol dan mulai menembak balik. Dia punya sedikit belum mengerti. Efek peluru dari senjata palsu ini. Lebih jujur ya? Ini pertama kali, dia bermain film aksi sebagai ini. Buat dia sangat menarik. Dia bertindak sebagai Chow Yun Fat. Mulai berposes semua jenis. Ketika bingo dan manajernya sampai Taiki tanpa diduga berdiri ke atap mobil. Karena ingin menyelamatkan Taiki. Bingo buru-buru menlari ke sana. Cuk! Cuk! Turun di sini sekarang. Semua orang di sini tak mengerti apa-apapun. Jadi mereka berhenti tembak. Saat ini, bingo mendorong Taiki ke belakang mobil. Ketika mereka sedang berdiskusi. Tiba-tiba pembeli melepaskan tembakan lagi. Kali ini membuatkan manajer Taiki marah. Dia langsung keluar. Dan dengan suara keras mengkritik orang yang menambak tadi. Hasilnya pihak lain tidak mendengarkan. Menembak satu kali lagi. Kali ini manajer Taiki benar-benar marah. Kalian bikin itu untuk apa? Sutradara sudah bilang berhenti ya. Kenapa tembak lagi? Kalian tidak profesional. Penjahat-penjahat ini tidak mengerti apa terjadi. Langsung memukul. Manajernya jatuh. Dan perang antara penjahat-penjahat. Berhenti di sini. Keesokan harinya, hujan keras. Ketika manajer keluar. Bertemu bos secara tidak sengaja. Dia pikir bos itu juga seorang aktor. Jadi minta cara untuk hubungi. Dan saat ini. Pembunuh Dela yang sebenarnya bersembunyi di gedung di seberang. Melalui teropong, tepatnya posisi bos. Namun, manajer yang tidak beruntung ini. Tidak terduga, memblokir jangkauan si pembunuh. Membuatkan peluru mengenai di dada manajer. Sebentar lagi. Dia merasa dadanya disakit. Lalu buru-buru ke rumah sakit untuk mengecek. Dokter berkata dengan manajer itu bahwa. Bapak, jantung bapak tidak ada masalah apa-apapun. Hanya. Apakah Anda mengetahui bahwa. Anda terkena peluru. Saat ini, manajer menyadari. Kotak permen disaku. Tanpa diduga berada satu peluru. Pada waktu bersamaan. Bos meminta Taiki untuk mengambil senapan. Pergi ke rumah sakit untuk membunuh pengkhianat yang berada di sini. Bingo berbohong dengan Taiki. Karena keadaan skenario diganti. Dengan pengawasan kamera. Taiki dengan senapan diam-diam ke rumah sakit. Dia mudah-mudah terlihat orang yang nanti dibunuh di kamar sakit. Pada waktu siap ditembak. Bingo sampai tepat waktu. Satu kata cut, sudah menyelamatkan dua nyawa. Pengkhianat ialah akuntan. Dia tahu semua buku hitam bos. Bingo tidak mau membuat kesalahan lagi. Langsung mengantar akuntan ke polisi. Tetapi dia tidak terduga. Kelapa Departemen Kepolisian berteman dengan bos gangster. Kecaman itu tidak hanya tidak berhasil. Bingo dan akuntan ditangkap. Untuk membantu Bingo. Teman Bingo berbohong dengan Taiki. Taik dengan senjata ke tempat bos. Tambah satu lagi adegan yang sakit hati. Taiki berlari kesana segela. Tanpa diduga menipu saya. Saya memperlakukan Anda sebagai ayah saya. Oh, saya tidak tahu begitu ya. Saya percaya Anda ya. Apa yang jatuh dari mulut Anda? Dah dah papa. Pertunjukan belum selesai. Bawahan-bawahan bos sudah ditangkapnya. Sampai semen sudah ke kaki. Taiki merasa tidak biasa. Bingo harus mengatakan yang sebenarnya. Taiki sesaat putus asa. Dia masih pikir bahwa akhirnya dia sudah bermain dengan peran utama. Tidak terduga, itu ialah penipuan. Sebelum semen dikering. Mari sampai dan melepaskan ikatan untuk mereka. Tapi semen akuntan sudah kering. Mereka harus mengeluarkan akutan sama kotaknya. Gunakan gerobak. Oleh karena itu, mereka mudah-mudahan melarikan diri. Melalui semuanya. Taiki sangat putus asa. Taiki kembali ke Tokyo dengan manajernya. Sebelum pergi. Di bioskop terdekat. Tak terduga, dia terlihat. Pemilik kamera itu. Mengecek materi di layar besar. Saat siluetnya. Muncul di tengah layar besar. Di hati Taiki sangat emosional. Dia sebagai aktor sudah setengah kehidupan. Sekarang dia berusia yang dekat tua. Tapi masih hanya memainkan peran pendukung di film. Bahkan teman-teman yang sama waktu. Mulai memandang rendah dia. Mana yang dia pergi, dia diejek oleh semua orang. Tapi Taiki masih sabar. Dia mencintai sama pekerjaan ini. Dia berharap. Ada kesempatan dibutiki dirinya. Sekarang, dia sudah bermain peran utama. Muncul dengan cara khusus begitu. Mungkin. Ini adalah akhir terbaik untuk kehidupan seorang aktor. Saya ingin menyerah. Tetapi dia ketemua dengan idolanya. Di kota kecil ini. Orang tua melihat ke langit. Wajahnya senang. Dia berkata bahwa. Di dunia perfileman. Ketika matahari tepat waktu terbenam ke Cakrawala. Itulah monen terindah dalam sehari. Jika Anda melewatan momen itu. Malam akan sampai. Tetapi hidupnya bagaimana. Kita jangan menyerah. Karena besok. Monen terindah itu akan sampai lagi. Anda bilang Anda mengagumi saya. Ketia berakting melalui beberapa peran yang tinggal di kehidupan. Tapi Anda tidak tahu bahwa. Saat permainan film menyulit begitu. Ada beberapa orang bekerja di belakang panggung. Berusaha diam-diam. Untuk menciptakan peran utama seperti saya. Katakan yang sebenarnya. Ketika Anda berusia sama saya. Saya masih tidak menyerah untuk menunggu. Momen terindah selanjutnya. Apalagi Anda. Ketika Anda mendapat dukungan dari idola Anda. Taiki memutusan untuk mulai syuting film besar. Gunakan perfileman untuk berubah kehidupannya sekarang. Oleh karena itu. Dia mengundang kru film profesional dari Tokyo. Selama periode waktu ini. Kepala Departemen Kepolisian sudah bekerja sama dengan vaksi yang lain. Membuat vaksi gangster Kosuke menghadapi bangkruk. Kalau pada saat ini. Akuntan pergi untuk mencela Taipan. Maka bos akan mendekati mati. Tidak ada cara yang lain. Bos terpaksa. Menggunakan mari yang ditangkap saat ini. Untuk ditukar dengan akuntan dari tangan bingo. Sebelum malam terjadi perdanganan. Taiki duduk di forklift ke kamar bawahan bos. Menukaran semua peluru di pistol dengan peluru kosong. Tempat yang disebut perdagangan. Perhiaskan sebagai studio. Ketika mari kembali ke bingo. Akuntan itu juga dengan cepat berbalik dan berlari ke belakang mobil. Pengganti segera diganti. Dan berlari ke pantai. Benar-benarnya, bawahan bos sudah menembak. Penjahat-penjahat pikir akuntan dibunuh. Tidak terduga. Tiba-tiba dia muncul lagi. Duduk di minibus yang berlari dari gang. Kali ini. Bos benar-benar mati. Dan skenario Taiki dibuat sudah mulai sekarang. Elemen bersenjata asing dimainkan oleh manajer. Mengangkat pistol untuk mengancam. Ingin merampok mari. Pada kesempatan ini, Taiki menangkap peluru dengan tangan kosong. Dan adegan di pahlawan menyimpan keindahan. Tidak terduga. Bos tidak tahu mereka sedang buat film. Dan berlari keluar. Diri di depan mari. Dia bilang dia sudah menghilang semuanya. Tapi dia cinta mari itu benar-benar ya. Bahkan dia rela mati demi mari. Mari sesudah dengar. Inilah cinta yang dia sedang dicari. Dua orang kepalan tangan dan pergi. Nanti besok, mereka akan pendaftaran pernikahan. Bingo dan Taiki diri tercengang. Apakah akhir ini sedikit mitos? Tak terduga, aktris utama mengikuti sama orang yang jahat. Jadi gitu, aktor utama harus bikin bagaimana? Saat semua orang meratapi nasibnya. Tiba-tiba pembunuh Dela yang benar muncul. Dia ingin membunuh orang yang menirunya sebagai Taiki. Taiki sangat senang. Saat ini, Taiki bisa meminjam gambar pembunuh top ini. Untuk menguji bakat akting diri. Pembunuh Dela pikir Taiki berkuatan khusus. Membuatkannya takut banget dan melarikan diri dengan cepat. Setelah itu dengan suara, cut dari bingo. Semua staff di belakang panggung muncul. Cerita film ini sudah selesai. Tetapi peran di kehidupan masih terus-terus. Hanya saja, film seperti kehidupan. Kehidupan seperti film.